Akhirnya ilmu pramuknya dipakai, Edith ya Apa ya? Setelah kulik-kulir ya, sholat berjamaah Akhirnya, kita So guys, sekarang aku udah ada di Kopi Klotok Lagi ngapain? Kayak gitu lagi packing Packing Tuh Nggak bakal aja, temen-temen biarin lo lapar Tenang Tuh, wakil aja buat 250.000 doang Iya, kira Canda, kira Ada di atas Iya banget, Em Yuk bisa, yuk Tengok dong Akhirnya ilmu pramuknya dipakai, Edith ya Mantap, lihat kata Gapapa Apa itu? Apa maksudnya pamer kayak gitu? Luka Dit Oh ini tuh kayak bikin ini ya? Bikin tandu ya? Iya nggak sih? Iya Bisa nih Kayak dikit aja bikin tandu Apa nggak ini? Pamer sama perem Tidak Tidak, sekarang gue yang wisata Nggak ada pramuka kan? Pramuka saya tuh bagus ya? Apa ekstra kulikuler ya? Sholat berjamaah Itu ekstra Iya, gue liat dulu Ekstra kulikuler, sholat berjamaah Astaga Coba lu dorong Ini tetep nyelos Terus Ditalin buat apa? Permalitas Dari ujung ke ujung diatain Nyalos Lu gini aja nih Ini cuma nahanin nih, makanya kalo disini kayak Ini dia anggota-anggotanya Pertama ada Alvara Ada Nurul Ada Ica Ada Aqil Lihat dia pakai sarung Ada Ada Aqil Amel Gitu Dan ini ada Fauzan Hai Fauzan Guys, ini kita sudah hampir selesai Ini semua salah Ica Gara-gara Ica, Amel, Fajar Nurul Bener Salah semuanya Ini sudah siap semuanya Nah, Insya Allah Aman Ini dia Kak Supin So, semuanya sudah siap Kita sekarang mau yel-yel Apa ya? Ini sementara Jogja dulu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Berdoa Hening mulai Eh, terlalu pasti baca Al-Watiyah Jogja Jogja Jalabiyah Jogja Jogja Jalabiyah Jalabiyah Jogja Ya Allah Gue cobre banget Jogja 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 Balik Yuk Supaya mobilnya Emmm Ada problem So, tetap ikutin terus Karena tadi dari awal mobilnya udah Rada'rada ga bener sih Okey ikutin terus ya Ayo let's goceğiz Ayo kita keluar Sap panas Udah nggak sih ini udah sekitar satu jam lebih masih belum ada kabar kita di Jogja bakal tuker mobil ikutin terus sekarang kita mau nyari makan dulu di rest area batang kita rencananya mau beli ayam Indomaret katanya enak banget sih ya tapi kayaknya ga tau antara ayam Indomaret sama Simpang Raya oke, ayam Indomaret aja so guys sekarang aku mau makan di Simpang Raya temen-temen aku belinya di Indomaret kayak ayam Indomaret aku pengen beli ini di Simpang Raya so guys akhirnya aku memilih Simpang Raya karena tadi ada slogannya rajanya ayam pop, aku penasaran banget pengen nyobain ayam pop tapi kayaknya keliatannya ayam bakar sama rendangnya menggoda banget ya moms liat deh enak banget keliatannya emang yang kalori-kalori gini tuh emang juara deh dan guys nasib padangnya aku bungu saja buat makan di mobil liat deh itu masjidnya bagus banget sih tadi aku ternyata di masjid itu bisa sholat jimat guys dan akhirnya aku sholat jimat juga dan ini mobilnya udah di cek tadi abis dibeli olinya temen aku beli oli keluar tot dan syukur Alhamdulillahnya udah mulai membaik mobilnya tapi moms ga jauh dari tempat tadi mobilnya mogok lagi udah ga tengah udah ga tengah iya di posisinya sekarang ga bisa di belongin mogok sekarang ga bisa di belongin mogok ga di atok bocok mas airnya hijau slime green tea masih bisa bercanda lu diet masih bisa bercanda lu slime liat nih guys akhirnya kita berunjung di Derek ini lokasinya di Batang hai Farah hai yuhuuu i'm so excited i'm so excited i'm so excited hai labu labu kenapa di bilang labu karena liat deh ini kayak labu kaboca liat deh ini gambarnya ding hehehe hehehe dan kita masih di kendal di kendal di kendal mari kita ucapkan terima kasih kepada terima kasih jadi kita di sini udah sekitar 3 jam 3 sampai 4 jam ini udah jam sekitar jam tujuan masih di sini masih di sini ini menunggu karena masa dari Tosorong sih 20 menit dari ini dari rest area dari rest area bukan masa ape-ape ini kita bawa bumil iya betul pak nanti tunggu dulu mobil kantinya di belakang iya masih jauh gak? enggak mau ambil kuncinya ya? iya kita ambil sekarang kenapa ini tadinya mau gak berhenti setelah menunggu satu purnama akhirnya dateng juga mobilnya kita dari kendal Yogyakarta jalannya penuh likaliku kayak kehidupan malah remnya sempet belum tapi alhamdulillah sampai Yogyakarta dengan selamat so guys sekarang aku udah sampai di Yogyakarta ini pukul 12.00 aka jam 0.00 0.00 0.00 0.00 ini lokasi di depan Lipo Plaza 3 remnya dit iya so guys akhirnya kita akhirnya sampai Jogja dan kita langsung makan gudeg karena lapar banget guys banyak lagi makan di gudeg cukupan nih lu stoyami banget so guys sekarang lu ada di gudeg cukupan batas kotor tadi niatnya aku mau ke gudeg gudeg bulamo tapi tutup enggak tau enggak tau tempatnya enggak lewat enggak enggak nemu enggak tau enggak nemu atau enggak tau tempatnya oke mari kita cobain ntar bareng ntar bareng disini lagi enggak sekarang kita cobain gudeg enggak 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 makan sederit enggak 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 Nah kita cobain ayam Terima kasih Ini bubunya kayak aku, nggak takut sih Tapi sempat renang Aku nyobain kreceknya So penilaian dari aku untuk makanannya sendiri 4 dari 5 Tempatnya juga 4 dari 5 Dan harganya 4 dari 5 Total keseluruhan penilaian aku adalah 4 banding 5 Setelah makan, kita langsung on the way ke homestay kita Nah ini dia nih homestay yang bakal aku nginepin semalam doang Namanya adalah Student Party Kodal Apartemen Dan ini ada di Catur Tunggal di daerah Sleman, Yogyakarta Aku pesennya via Agoda Karena temen aku sih ini worth it banget Dan bagus banget Aku dapet kamar nomor 305 Dan tau nggak guys, ini harganya cuma 600 ribu per malam Wah murah banget Ini dia, aku langsung menuju ke kamar Student Party Kodal Apartemen Penasaran nggak sih sama kamarnya? Aku juga penasaran banget Salah Nyalin lampunya guys Oh my god, ini keren banget sih Kayak ini ada kitchennya Dan ini ada 2 lantai gitu Oh my god, ini keren banget Keren banget sih, ini kayak homestay yang rekomen banget Kayak murah banget Oh my god, ini cocok banget sih buat kalian yang mau staycation sama temen-temen kalian Nyuci banget sih Parah Lihat Oh my god, dan ini kamar mandinya guys Ini lumayan loh Masa Terjangkau banget Dan disini ada lemari Untuk storage Dan ini ada Dan ini ada Dan ini ada Ini karena aku nyampenya malem Oh ada view-nya madep kesana guys Dan ini balkonnya juga lumayan besar Oh my god, ini rekomen banget sih Kamu misalkan kalian mau Kalau misalkan kalian mau itu Apa staycation di Jogja Kayak ada 2 lantai gitu Ini murah banget lagi ya Kalian harus sih kesini Ini ada kitchen area-nya Ini kompornya kompor listrik Jadi aman Minjem hair dryer juga gratis Tutup Oke Keesokan harinya setelah kita beristirahat Aku dan temen-temen naik ke atas Untuk pergi ke kolam renangnya Dan lihat deh view-nya bagus banget Langsung menghadap kota Yogyakarta Dan keliatan gunung Tebak kita mau kemana Nah kita mau cari sarapan dulu guys Laper banget Nah ini dia nih Kita sampai di Kopi Klotok Siapa sih yang gak tau tempat legendaris ini Ya ini dia Kopi Klotok Yang lokasinya ada di Kaligurang Ini sih best banget guys Kalau kalian ke Jogja Wajib banget harus dateng kesini Eits jangan lupa di tangan Ikutin protokol kesehatan ya guys Disini tuh emang enak banget guys Selain makanan yang enak Lihat deh View-nya bagus banget Ada kebun jagung Ada sawah juga Dan ada sungai-sungai kecil gitu Aku sekarang lagi cari tempat makan Yang menghadap langsung ke sawahnya Disini emang selalu rame guys Emang karena tempatnya enak banget Ini kayaknya jagung buat ini deh Apa? Pakan Pakan ternak Kenapa namanya Kopi Klotok? Karena ini tok 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 Ini guys For your information For your information Kenapa namanya Klotok Karena ini bunyinya tok 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 Kalo bunyinya ngecek Nah kopi ngecek Guys Katanya kalo kita jalan begini Sambil begini Itu bisa dapet Mustiba Tidak Habis deh Omongan adalah doa Omongan adalah doa IPT jatuh Google IPT jatuh Yang ditanyain IPT loh Begitu guys Makanya Omongan adalah doa Begini teknik Maiknya Kalo Kopi Klotok kayak gini Pencet ini So guys Sekarang aku udah ada di Kopi Klotok Ya ini aku nyobain makanannya Aku udah 3 kalinya ke sini Dan baru kali ini Duduk di kaya tepi sawah kayak gini Sama pinggir sungai Dan sekarang aku sama temen-temen aku Dan seperti biasa Favoritnya ada Budek Ada tempe Sayur sop Dan nasinya enak Dan ini telur Dan nanti ada pisang goreng Antrinya kayak antri Antrinya kayak antri Oke let's try guys Itu air asam Itu air sop Enak Suka Semangat abis ini Nahan mobilan Ini gulupnya Siapa? Ini mau ngomong demi awal Demi awal Takutnya Enak banget guys Semoga dulu ya Untuk rating Gak usah ditanya lagi Makanannya 5 Tempat yang 5 Harganya juga 5 Pokoknya totalnya Bintang 5 banget Halo semuanya Beginilah temen-temen aku yang sangat pasif Gue tunjuk dulu lah Bapak dari tadi pagi teriaknya amel-amel Lu wajar Ini bisa Mau gak Dijual Gak ada yang makan Sekalinya ngomong gak jelas Itulah Kopi klotok Jogjakarta Bukan hanya menawarkan Cita rasa dari makanannya Namun menawarkan Pemandangan yang Sangat begitu indah guys Dan tadi aku Makan rame-rame Sebanyak itu Sama temen-temen aku Cuma abis 200 ribu aja Murah banget gak sih Dan sekarang ini aku mau Otw kemana lagi nih Tebak So guys jadi aku menuju Ledok Sambi Ledok Sambi ini dulu adalah Tempatnya Pertama kali Malaikat Lelaki Turun Dari Jakarta Ini dia Ledok Sambi Lokasi Ledok Sambi Dari Kopi Klotok Gak jauh-jauh banget Cuma 10 menit doang Udah sampe Ini lokasinya worth it banget Dikunjungin karena Katanya sih gratis loh guys Ini lokasinya masih dikaliurang Pokoknya kalian harus banget Dateng kesini Kita lagi di Ledok Sambi Kita lagi di Ledok Sambi Aku mau cerita aja Tentang tempat ini Ini tentang Asal-muasalnya Air ini Saurat air Saurat air Saurat air Mitosnya disini Kalau kalian cici muka Sama cici kaki disini Buasa Ini Ledok Sambi So guys disini Kalian bisa naik Climb off Saatau turun 30 anak tangga sih Karena ini rame banget Jadi aku mau turun Lo aja lewat tangga Let's go Yuk kita turun Dit monak Itu tasnya kebuka Tapi gak expect serame ini sih bun Tapi tetep aja Tempatnya indah banget Ada flying foxnya Ada restorannya Pokoknya Enak banget pas disini Aku ngeliat langsung sungai-sungainya Itu kayak sejuk banget Cuacanya bener-bener Sesejuk itu guys Pengen banget Rasanya tuh mandi gitu Di sungai Tapi sayangnya rame Coba kalau gak rame Udah berendem tuh kita disitu Siapa ini yang buat Siapa ini yang buat Ini adalah stone Gue pura-puranya buat Yeay Mantap Dari sini Dari sini Dari sini Dari sini Dia segera Pengen mandi Ini air Dari sini alam Seru Oke lu gak mau ngobak Lu gak mau ngobak Mel Terapi Main disini enak banget Walaupun cuma basah-basahin kaki Tapi kerasa banget Kesegaran dari sungai Yogyakarta Nah ini aku sekarang Mau main fly fox guys Aku cuma sendirian Karena Ya cuma aku doang Yang berani guys Yang lainnya pada takut Aku mau storytelling guys Jadi kan disini Masuknya bayar Tapi tadi sempet Aku gak ditagi sama mas-masnya Bisa aja tadi sebenernya Aku gak bayar Tapi ya Harus guys kewajiban Namanya kita udah naik Masa gak bayar Seru banget Liat deh Ini kayak bener-bener Bagus banget Bukan hanya keseruan Dari fly fox nya Tapi Bener-bener kita ngeliatin View dari Ledok sambilnya guys Ada persawahannya Ada sungainya Oh my god Seru banget Liat deh Gimana seru gak? Naik tadi Seru Mantap So ini dia Hasil foto-foto aku Bareng temen-temen aku Liat deh Lucu-lucu banget gak sih fotonya Kalian harus banget Dateng kesini Karena ini gratis guys Masuknya Mati lampu guys Wow Looks so Delft Terima kasih. Terima kasih.